Hai Astri lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin ini ada dua beras apa dua nasi yang yang kami masak yang beras bulok ini beras bulok dari pemerintah yang ini ya yang itu ya yang kuning itu ya ini beras ini nasi beras kilang dari kilang ya dari tekstur sebenarnya ini kelihatan lebih kayak lembek benyek gitu kalau ini kayak lebih padat nah ini coba kita Iya ini yang ini yang beras ini beras yang bulok bulok membali dicurigai Alah berbetul ini nah ini beras yang hilang ya beras biasa kita makan nah lihat jadi ini mau saya kirim ke ibu lastri ibu keping kelurahan berengam ya karena semalam saya beli blok ini di berengam ya dengan pemerintah yang ngatakan beras murah beras murah ternyata untung baru sekali masak ini belum saya makan nih rencana saya mau ngasih anak mayat ini hari nah nggak jadi rugi saya sekilo tuh saya makan sekilo saya akan pulangin saya beli banyak pula tuh beli enam goni yang karung ya jadi akan saya balikkan sama pemerintah pemerintah harus bertanggung jawab juga ini kenapa beras kayak gini tidak diketahui saya pikir saya dapat WA dari WA tersebelah tetangga saya pikir hanya hoax ya tapi ternyata saya juga ada timbul kecurigaan nih Masya Allah Astagfirullah Zim Allah Akbar coba dua-duanya mak di lempah nah ini dua-duanya satu lari satu satu lempah nah aduh ya Allah ya roh pengalakan saya Matius saya dari perwakilan kantor bulu kantor Syarong Medan terkait permasalahan beras yang berada di masyarakat dapat kami jelaskan bahwa memang beras yang beras yang tersedia di bulu saat ini memang dari dari importasi yang merupakan penunggasan dari pemerintah negara pengirip berasnya beras yang tersedia sekarang di bulu bulu dari negara Vietnam Thailand India dan Pakistan dan juga dengan Myanmar terkait proses penerimaan importasi yang kami terima dari penerimaan beras tersebut proses pemeriksaan kualitas itu sudah cukup cekat dan sudah berlapis-lapis kalau kami bilang pertama dari negara pengimpor sendiri negara pengimpor sendiri negara pengimpor sendiri beras itu sebelum naik ke kapal ke kapal dikirimkan ke Indonesia sudah melalui pemeriksaan kualitas oleh otoritas pengawas makanan di negara pengirim kemudian juga setelah barang itu sampai di Indonesia ada dua badan yang melakukan pemeriksaan yang pertama suku Hindu BUMN yang memeriksa kualitas juga dan kemudian juga balai karantina balai karantina dari Kementerian Pertanian jadi barang itu kalau memang tidak hasil uji kualitas itu tidak memenuhi itu tidak akan bisa dibongkar tidak akan bisa masuk ke gudang kami jadi terkait prosesnya barang begitu barang pemeriksaan kualitas oleh suku Hindu dan karantina karena barang itu sudah lulus sudah sesuai sudah sesuai tidak mengandung hama tidak dan sudah melalui pemeriksaan kualitas baru barang itu beras itu jilu sendiri masuk ke gudang kami dan masuk ke gudang disitulah beras itu didistribusikan untuk salah satunya yaitu penyaluran kegiatan untuk stabilisasi harga atau yang dengan kemasan yang SPHP dan terkait rencana untuk melakukan uji kualitas kembali di Sarawati Bogor kami mendukung sangat mendukung untuk memastikan kembali bahwa memang beras yang kami samburkan memang tidak mengandung usur plastik download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia